Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Omeko Selamat siang Selamat ketemu kembali Semoga Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia Nah Siang ini Omeko Kedatangan tamu spesial Nah kebetulan beliau juga Pimpinan Omeko sendiri KS SPM Polri Irjen Polisi Profesor Doktor Chris Nanda Dwi Laksana Nah spesial juga Beliau ini pernah jadi Kebetulan atasan Omeko ada disini Di SESPIM Kebetulan juga beliau pernah jadi atasan EWKO Di waktu dinas di Korlantas Selamat siang Siang Kita ketemu lagi ya Sehat dong Alhamdulillah Ini sahabat-sahabat Omeko ini Pengen mengenal Gimana sih Profesor Kan kita pernah kebetulan Kita pernah sama-sama di Korlantas Ya Liku-likunya hidup di Korlantas waktu itu ya Ya kita pernah tugas sama-sama disana Ya ternyata disini ketemu lagi Artinya dunia itu bulat Ya bukan orang bulat sih sebenarnya Enak Ya kita nggak tahu ya Kadang-kadang bisa tiba-tiba Loh potong nyambung sini lagi Ketemu nyambung sini lagi Nggak tahu kita seperti itu Tapi memang dunia penugasan di lingkungan TNI Polri kan hampir sama seperti ini ya Ya memang begini Ini Omeko ini Melihat situasi dan kondisi ya Artinya punya channel Omeko ini Bagus ya untuk komunikasi Untuk menyampaikan sesuatu yang menginspirasi Artinya Kita ini juga Apa namanya Membuat sesuatu yang mendorong orang lain untuk berbuat baik Ini juga menjadi suatu sarana dialog Menjadi suatu upaya Men sosialisasikan sesuatu yang baik dan benar Dan ini tentu fun Ya benarnya menghibur Nah gitu Pak Eko kira-kira Di dalam program ini yang mau tanya saya Apa Pak Eko tanya saya nih Nah itu Kita kan pernah ketemu di Korlantas Jadi kan ada hal yang dulu kita waktu mau berangkat pengamanan bagaimana Ya Orientasinya gini Pak Eko Karena kalau saya pikir ya Polisi ini Keutamanya pada kemanusiaan Keteraturan sosial dan peradaban Dan apapun yang kita lakukan Baik itu preemptive, preventive, repressive Bahkan rehabilitasi itu juga untuk Bagaimana adanya keamanan dan rasa aman Ada keteraturan sosial Bahkan menegakkan hukum untuk membangun peradaban Nah disini Kalau kita cerita kontek Sespim ya Nah sespim ini kita Merupakan lembaga pendidikan Lembaga pendidikan yang Boleh dikuatakan untuk sekolah pemimpin Kita itu bukan mencetak ya Tapi kita mempersiapkan Artinya kita juga mengguiden Mengguiden Membimbing para calon-calon pemimpin Di masa depan Nah tentu kalau kaitannya ini Sekolah ini sekolah moral Oh gitu ya Sekolah moral itu artinya Para pemimpin ini Yang diperlukan nomor satu moral dulu Moral pada kontek ini Saya jabarkan pada kaitan dengan Kejujuran, kebenaran, dan keadilan Nah sekolah ini juga Merupakan sekolah untuk mengendalikan diri Karena seorang pemimpin itu harus selesai dengan dirinya sendiri Oh gitu Karena dia jangan sampai Pemimpin itu kan problem solver Pemecah masalah Bukan menjadi bagian dari masalah itu Nah kalau kontek ini Maka Dalam mengendalikan diri Seorang pemimpin adalah orang yang Sekolah atau Menjadi pemimpin itu adalah basisnya kesadaran Orang yang sadar maka dia akan tanggung jawab Dan dia akan disiplin Nah kita juga harus sadar juga Tadi bahwa disini juga mendidik untuk Pekah peduli akan keutamaan polisi Yaitu pada kemanusiaan Keteraturan sosial dan juga masalah peradaban Dan Kalau kita ini profesi Polisi sebagai profesi Bahkan yang dibangun adalah Bagaimana untuk kaitan Profesional Cerdas Bermoral dan modern Profesional artinya ahli Jadi basisnya pada ilmu kepolisian Dan kita ini juga cerdas Ini saya kontekkan pada kreativitas Dan Inovasi Dan disini juga ada upaya-upaya Untuk Proaktif dan problem solving Dan satu lagi Membangun SASBIM ini menjadi ikon Ikon kebinekaan Ikon toleransi Dan ikon untuk Apa namanya Anti korupsi Anti narkoba Dan Kita ini Kalau orang sudah mengatakan ini Kawasan SOMEA SOMEA itu welcome Artinya Kita ini hospitality Dan disini Kita melihat bahwa Bukan sebatas mengajarkan apa Dan bagaimana Tetapi Kita Berupaya Membranding Menghasilkan siapa Jadi ini Sekolah ini merupakan Suatu Semayan Jadi kita ini Dititipi telur-telur Raja Wali nih Pak Eko Jangan sampai Dinkremi SASBIM Malah jadi ulo Jadi karangan Jadi apa Tapi Kita bisa Tetap menghasilkan Raja Wali-Raja Wali Yang bisa ikonik Yang sesuai dengan itu Jadi gini Prof Sekarang kan Itu apa yang Di gambaran Secara umum Untuk apa yang akan Kita didik Nah sekarang Kalau di Di SASBIM ini kan Kita ini mendidik Di SASBIM ini kan Mendidik 3 sekolah Ada SASBIMT SASBIMEN SASBIMA Nah Dengan gambaran Seperti itu Nanti yang menjadi Apa ya Menjadi Primadona Atau apa yang akan Kita kerjakan Nanti Profesor Tekankan Dengan pengajaran Baik di Kurikulumnya Atau di Pengajaran Tepatunan Pak Eko Kita tahu Ini sekolah moral Berarti Bukan sebatas pintar-pintaran Bukan berarti Di arbiter Nah Kurikulum Kalau secara kategori Saya bagi 3 Pak Eko Pertama adalah Kaitan dengan Penanaman nilai-nilai Dasar Ini kurikulum dasar Penanaman nilai Ke Indonesia Nah ini nanti Kita ajarkan mereka Tentang Pacarsila Undang-Undang Dasar 45 Kaitan dengan Geopolitik Geostrategis Kaitannya dengan NKRI Dan ini juga Menanamkan nilai-nilai Kebayangkaraan Nilai-nilai kebayangkaraan Kaitan dengan Teribrata Dator Prasya Undang-Undang kepolisian Kode etik kepolisian Dan kita ini juga Menanamkan Nilai-nilai Kepemimpinan Ini ada Manajemen Jadi pemimpin itu Sebagai Orang yang juga Memanage Untuk memberdayakan Sumber daya Nah dalam Memanage ini Tentu kita juga Bisa mengembangkan Ada seperti Pengambilan keputusan Yang berbasis Kita ajarkan Di sini ada IFAS dan IFAS Juga cara lain Ada manajemen risiko Dan lain sebagainya Karena Di sini Untuk model belajarnya Adalah menghadapi Dari Fakta brutal Situasi krisis Situasi Emergensi Dan Kontijensi Dan Satu lagi Kita juga Mengajarkan Berkaitan dengan Inisiatif Anti korupsi Pada etika publik Karena Polisi ini Akan menjadi Pejabat publik Kemudian Kurikulum POKO Atau inti Ini saya kaitkan Dengan Bagaimana Pengembangan Ilmu Kepolisian Atau Berbasis Pada ilmu Kepolisian Ilmu Kepolisian Ini ada Kaitannya Dengan Satu Masalah Sosial Khususnya Yang berkaitan Dengan Keteraturan Sosial Kemudian Yang berkaitan Hukum Penegakan Hukum Dan Keadilan Karena Polisi Bukan Sekedar Penegak Hukum Tetapi Penegak Keadilan Karena Polisi Memiliki Diskresi Alternative Disput Resolution Dan Ditangani Kejahatan Ini Kontraproduktif Atau Hal-hal yang Kontraproduktif Baik Pola Penanganan Pencegahan Dan lain sebagainya Nah Satu lagi Ada Kaitan Dengan Pemulisian Itu Teknik Teknik Pemulisian Atau Pengembangan Model Pemulisian Kalau Saya Pikir Di era New Normal Atau Era Revolusi Industri 4.0 Dan Menuju Society 5.0 Maka Model Smart Polising Yang Kita Kebakan Yaitu Satu Untuk Bagaimana Ada Harmoni Antara Konvensional Polising Electronic Polising Dan Juga Forensik Polising Dan Satu lagi Kurikulum Kaitan Dengan Kapitas Selektah Karena Mau Tidak Mau Hal-hal Yang Bisa Menimbulkan Gangguan Keteraturan Sosial Gangguan Terhadap Kedaulatan Bangsa Dan Negara Ini Ada Kaitan Dengan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Juga Kaitan Teknologi Hukum Dan Pengembangan Lainnya Juga Kontek Ini Media Karena Era Digital Media Ada Era Postrute Ada Macem-macem Lainnya Ini Juga Kita Kembangkan Nah Tapi Katakan Bahwa Kita Juga Perlu Ada Suatu Sistem Membangun Karakter Kebayangkaraan Dalam Kontek Praktis Atau Praksis Kalau saya Katakan Karena Ini Kita Harus Melatih Membiasakan Pada Hal Yang Baik Dan Benar Karena Polisi Ini Kumpulan Orang Baik Dan Benar Yang Bekerja Dengan Otak Otot Dan Hati Nuraninya Untuk Mewujudkan Keteraturan Sosial Untuk Membangun Peradaban Dan Berjuang Demi Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Atau Semakin Manusia Ini Nanti Akan Ada Olah Jiwa Olah Rasa Dan Juga Olah Raga Nah Kita Sekarang Kalau Melihat Begini Adalah Dengan Marriage System Jadi Marriage System Itu Diajarkan Bukan Sebatas Ranking Nilai Tetapi Pengendalian Diri Maka Kita Kasih Mereka Nilai 100 Mereka Pertahankan Bagaimana Kualitas Kualitas Mereka Sebagai Seorang Pemimpin Begitu Ya Bagaimana Dia Sebagai Seorang Pribadi Bagaimana Hidup Berkelompok Bagaimana Dengan Manfaat Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Bagi Institusi Dan Sebagainya Nah Kalau Kita Melihat Tridharma Perguruan Tinggi Atau Lembaga Pendidikan Tentu Disini Ada Kaitan Dengan Penelitian Kaitan Dengan Apa Namanya Mungkin Dianbang Ya Pak Eko Yang Tangan Dan Kita Juga Kaitan Bagaimana Melakukan Hal Bidang Pengajaran Bidang Akademik Dan Juga Pengabdian Masyarakat Nah Kontak Pengabdian Masyarakat Nanti Akan Dikaitkan Dengan Bagaimana Mengatasi Masalah Sosial Bagaimana Kita Untuk Melihat Peka Peduli Terhadap Hal-hal Yang Kontraproduktif Dan Kita Juga Bisa Mengatasi Atau Membangun Atau Mendukung Kawasan Menjadi Masyarakat Yang Sadar Seni Budaya Dan Pariwisata Karena Seni Budaya Ini Pilar Peradaban Bangsa Maka Polising Itu Seni Kita Kembangkan Art Polising Pemulisian Dengan Pendekatan Seni Budaya Dan Pariwisata Nah Itu Kira-kira Pak Eko Kalau Pak Eko Mengatakan Bagaimana Pilar Pendidikan Itu Guru Pada Gurunya Contoh Saja Kita Belajar Silat Kepada Jetli Bruce Ipman Atau Apa Saja Walaupun Muridnya Agak Elean Gurunya Memberikan Jaminan Maka Disini Para WI Para Dosen Ada Orang-orang Yang Kompeten Orang-orang Menjadi Ikon Karena Guru Ini Kalau Bahasa Kampung Pak Eko Ya Ya Apa Namanya Jadi Getih Orang-orang Disini Ada Orang-orang Yang Kesadaran Tanggungjawab Dan Disiplin Sehingga Bisa Membangkitkan Ikon Kita Bisa Menemukan Telur-telur Ini Menjadi Raja Wali Yang Akan Bisa Terbang Mengangkasa Dan Jadi Pro Gini Tadi Kalau Kita Mendengar Apa Yang Sampaikan Profesor Tadi Program Itu Yang Kita Terapkan Nah Kalau Ini Kita Harus Merubah Berbagai Dari Kurikulum Yang Sudah Ada Dulu Tentu Tidak Perubahan Jadi Kira-kira Kalau Kaitannya Dengan Perubahan Moral Itu Mirai Akademis Kaitannya Dengan Moral Terus Prosentannya Bagaimana Kira-kira Jadi Saya Kira Begini Itu Nanti Bisa Dilihat Apa Namanya Kontekstualnya Ya Karena Disini Kualifikasi Sangat Memuaskan Seperti Apa Memuaskan Seperti Apa Baik Seperti Apa Cukup Seperti Apa Tetapi Kontek Yang Dikatakan Boleh Lulus Dari Sekolah Ini Adalah Pada Kualifikasi Sangat Memuaskan Dan Memuaskan Karena Pemimpin Itu Harus Melampaui Orang-orang Yang Biasa Ketiga Hal Ini Kalau Katakan Polisi Bekerja Dengan O2 Otak Otot Dan Hati Nurani Maka Akan Bisa Saya Kira Saling Mempengaruhi Karena Disini Bukan Siap Gerak Tergerak Tapi Persemaian Ini Cara Berpikir Cara Bertindak Saya Kok Percaya Begini Membiasakan Sesuatu Yang Baik Akan Membawa Pada Hadir Nurani Yang Baik Kalau Kampungnya Pak Eko Ngomong Lagi Sopo Seng Tekun Bakal Tekan Meski Nganggu Tekan Jadi Artinya Ketekunan Komitmen Konsistensi Ini Menjadi Sebagian Yang Penting Dan Paling Ingat Adalah Disini Adalah Tempat Belajar Salah Tidak Apa Bodoh Tidak Kita Walaupun Secara Kualitas Mengatakan Tapi Ada Track Record Masing-masing Baik Hariannya Produknya Tadi Katakan Bidang Akademik Pak Eko Semua Pekerjaan Nanti Tema Sama Tapi Topik Bisa Berbeda Dan Para Ketua Sindikat Juga Opsdik Akan Menjabarkan Sehingga Orang Perorang Beda Angel Anglenya Itu Beda Angle Atau Sudut Pandang Atau Paradigma Yang Dia Tulis Itu Sehingga Ketika Tulisannya Kumpulkan Maka Akan Menjadi Suatu Literasi Nah Yang Kedua Para Dosen Disini Selain Membuat Presentasi Dia Juga Wajib Membuat Paper Nah Paper Itulah Akan Menjadi Hanjar Nanti Kita Juga Akan Memberdayakan Bagaimana Membuat Profil Polres Polsek Dan Juga Apa Namanya Model Model Pemulisian Di Seluruh Indonesia Nah Kaitan Dengan Itu Tadi Pak Eko Tanyakan Kita Ini Nanti Tidak Secara Kuantitatif Karena Manusia Ini Orang Yang Berperasaan Orang Yang Menginterpretasi Orang Yang Apa Namanya Memikir Sehingga Ungkapan Ungkapan Kebenaran Kebenaran Bukan Hanya Pada Fakta Bukan Pada Fakta Tapi Ungkapan Makna Dibalik Gejala Fakta Itu Menjadi Satu Baik Prof Terima Kasih Informasinya Penjelasannya Terkait Dengan Pendidikan CSP Mini Jadi Inputnya Bagaimana Nanti Harapkan Jadi Outputnya Sampai Seberapa Itu Tadi Kita Sudah Dijabarkan Oleh Beliau Kami Rasa Untuk Segmen Pertama Ini Kita Cukupi Kita Lanjutkan Pada Segmen Berikutnya Yang Top Lagi Dari Beliau Makasih Terima